hai 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 semuanya juga sama gua rupi ridho memiliki lain sekali Hai guys tetapi with me pada video kali ini kau akan share tutorial cara membuat video jelajuduk setelah masing-masing antonya menggunakan lagu terima kasih aku capek yang viral di tiktok dan kekasihnya seperti ini terima kasih aku ucapkan terima kasih aku ucapkan kau ada di waktuku susah dan senang segala dasamu akanku kenang maafkanlah jika terkasih Hai ganteng doang nonton kagak di subscribe janda subscribe jika kalian sudah melihat hasilnya langsung aja kita ke tutorialnya pertama seperti bahasa buat projek baru dan jika sudah masuk kementahan audio yang sudah gue taruh di deskripsi dan juga sudah kalian tanda-tanda jika sudah kalian masuk kementahannya dan jika sudah kalian masuk kementahannya langsung saja kita lama tambahkan satu foto ya fotonya bebas mau foto apa dan ini pucelan kita penyanyakan aja sampai di setiap 29 udah kita kamu faro transform yang ketiga kita kita ini apa namanya kita kasih frame di akhir di bidang akhir di sini kita lagi kita kecilkan aja ke sekitar 110 untuk kan kiri sudah terkasih kurva kayak gini oke jika sudah kita kembali tambahkan lagi kita ini ya kita tekan tanda plus kemudian pilih yang kubus yang ini kita fullkan ke warna hitam kemudian ini kita taruh dibawah foto disini lalu kita panjangkan kemudian sampai di berikutnya juga sudah kita ke tambahkan efek di procedural simple start field nah ini untuk yang X kita kasih kita dulu di awal kita lagi kita berakhir sampai ke minus 200 250 ya kemudian di size kita terus ke 300-400 nah menurut kemudian ini kita menekan kanan ke posisinya nah kita hitung ntar oke jika sudah kita tambahkan foto lagi oke tambahkan foto lagi ya ntar salah sama foto lagi ntar maaf oke ntar guys eh 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 tambahkan foto dulu ya kita taruh di bit 0705 조 settings sudah udah biarkan gini aja tambahkan foto lagi oke kita ditambahkan foto lagi sebentar lagi ditambahkan ini sekarang sampai disini 10 11 udah tambahkan lagi foto oke telah samakan foto lagi dengan sampai di 1317 kemudian tambahkan lagi foto oke eh bentar sampai sini ini ya petakan lagi sampai di 1623 oke tidak sudah tambahkan lagi foto bentar tetapkan aja ya ini penyakit sampai disini kemudian kita apa bentar oke juga sudah disini kita ke bit 1624 tambahkan lagi foto tambahkan lagi foto ya saya jangan sampai disini kemudian tambahkan lagi foto oke nah ini kita kecilkan dulu ke 300 kemudian kita kasih keyframe di sekitaran 7,4 persen kita taruh bentar salah kitar disini yang efek gerak di 7,4 persen kemudian disini kita kasih kitar lagi kita gerakan dia ke atas kiri sini menekan kiri disini kita lurusin kemudian sampai sekitaran disini sampai sekitaran disini ya sampai sedia nggak terlalu ini nah disitu nah juga sudah kita ini foto berikutnya juga sama yang bawah kita kecilkan lagi ke 300 nah ini kita kasih keyframe juga oke dan di berikutnya keyframe ini yang efek gerak kita kasih keyframe lagi tegerakan aja ke kiri untukkan kiri oke sudah oke juga sudah seperti itu ini kita kemudian kita panjangkan sampai disini oke ini bebas sama fotonya pakai foto apa ini kecantin aja ke foto ini oke jika sudah kalian tambahkan fotonya kita pergi ke foto yang awal seperti ini kita kecilin sedikit oke kita tambahkan efek distorsi atau ward stillers nah ini kita aktifkan mirror belum kita matikan dulu tambahkan lagi efek di move for transform no skillet kita ubah ini ke 90 derajat frekuensi frekuensi ke satu dan magnet kita ubah ke nol kasih keyframe menekan kanan kiri lagi kita ubah ke 300 menekan kiri dikasih kurva seperti ini oke juga sudah tambahkan lagi efek draw energy contour line untuk ini kita ubah ke nol white nya ke 10 warna kita ubah dari merah menekan kiri kemudian ubah lagi ke warna kuning tertaruh di 50% kemudian kita ubah lagi ke warna hijau menekan kanan oke juga sudah kita tambahkan efek di bagian ini blur motion blur kita ubah blur nya ke sekitar 20 atau biarin ke 10 aja ke satu ya tembakan lagi efek color and light exposure rata gamma ini untuk exposure kita ubah menekan kanan keyframe lagi kita ubah kedua menekan kiri jika kurva seperti ini jika sudah ini kita copy lagi terpaksa di foto yang layer tadi ini terpaksa oke jika sudah bentar ini kayaknya kurang ini ya karena ini cuma dua foto terserah kalian kalau mau berapa foto kecetan yang dua aja nah ini gua taruh di di sekitaran sini sudah di tengah-tengah sini ya bentar kita taruh di sekitaran sini dan yang atas juga sama oke gue taruh di sini aja yang bawa yang foto awal tadi rakin ke kiri ya kiri bawah sini kita lurusin bentar kita lurusin dengan fotonya Oke kemudian kita gerakkan kata sedikit nah oke oke seperti ini ya oke juga sudah kita pergi ke foto yang ini kita paste sila sangat hidupkan dan di bagian apa kontrolnya matikan tambahkan lagi efek di efek swing nah ini cepet kita terajak ke satu terus untuk engkau satu kita ubah ke min 4 untuk dua kita atur ke dua dan di waskillit kita reset ke default nah ini frekuensi kita terkenal 70 atau 080 dulu frequent apa mana itu kita terke 30 oke juga sudah ini kita copy aja terpaksa di foto berikutnya eh belum guys maaf belum tim di awal tadi kita tambahkan lagi efek jiswa senaga war yang webwar berikutnya begini kita kasih kita di awal pasanya itu lagi ubah ke sekitar 5 menekan kanan bulan di bagian magnitude kita kasih film di awal kita lagi kita ubah manet ke 0 menekan kanan tekan kurva nah ini ini webwarnya kita copy copy effect paste disini oke disini baru kita ini kita copy effect tepat-tepat hai 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 juga sudah ini juga kita paste kita ganti dulu fotonya dia lebih estetik atau lebih bagus bentar hai 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 Oke ini nah juga sudah bisa seperti ini tepat-tepasin dulu nah oke juga sudah tinggal diekspor saja ini guys tinggal diekspor karena sudah jadi karena simple ini ya dan oke sekian untuk tutorial ini please like subscribe dan menjumpai video berikutnya guys Dadaaah